Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini ada sepeda yang mau dijual lagi teman-teman Ini ada sepeda Scott Spark ya teman-teman Ini baru aja launching Kita sekarang baik cek dulu Dan sekarang saya ada di UI Nanti mohon maaf kalau banyak orang berseliweran disini teman-teman Jadi di depan kita Ini adalah sepeda dengan jenre XG Trail Dari brand Scott 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 apa jenrennya? Spark Lali guys Orang ini Oke ini ya Spark Spark Nah oke kita lihat-lihat nanti kita komen-komen aja ini Oke Scott Spark Ini ya Scott itu Ya yang pasti ini buatan Taiwan ya Scott itu brandy sih Lupa aku Bukan om Bukan kalau salah Oke Langsung aja teman-teman Ini yang pertama handgripnya ini udah gantian Dia pake Ergon GE 1 Ini hasil dari diskonan dan udah Buluk ini dia Nah kemudian Untuk pengereman Ini udah upgrade-an Dia pake BLMT501 Dia Ini upgrade-an Pake kelas Dury Terus Shifter-nya itu pake stram NX Dia teman-teman 11 speed 12 ya Kita coba cek nanti aja NX itu soalnya ada 11-12 Dan ini Handlebar-nya dia pake Crankbrother Teman-teman Dia Crankbrother Yang di branding sama Magula Ada ayak Wah ini Ini ada GoPro di branding Ditempel disini teman-teman GoPro-nya sponsor Terus MQ1-nya ini pake Ergon GE1 Ini Dury Ya kelasnya Terus ini Tuas-tuas untuk Yang Sebelah sini Ini tuas Untuk Dia direct ya Jadi satu Tuas antara Rear shock Sama Fork depan Sistemnya jadi satu Seperti itu Ada dua Pengaturannya Fork depan Sama rear shock Rear shocknya disini Kemudian Yang bawah Itu untuk Dropper seat force Teman-teman Dia merknya apa ya Non-brand Gak ada merknya Seperti itu Ini udah gantian ya Yang Crankbrother Terus Stem-stem dari Syncros Ini sudah Integrated ya Udah Integrated Jadi Sepeda ini sebenernya Sudah bisa Full Kalau Dia pake Handlebar Yang dari Syncros itu Syncros punya Produk sendiri Yang Handlebarnya Full Integrated Jadi bisa Bener-bener Clean Seperti itu Paling keluar Kabel disini Kalau gak salah Oke Disini Ini cover-cover Aja Ini cover plastik Cover plastik Itu Ini aloy Teman-teman Forknya Masih pake judi Dia Rockshock judi Pake rockshock judi Travel 140 Dia Gak besar-besar Amat Diameter tabungnya Atau stationnya Oke Rockshock Terus Ban Ini Maxis Teman-teman Maxis Ukuran 29 26 Ini udah upgrade-an Udah gantian Dengan Tipikal knob yang Gede-gede banget Udah bisa main Kananya Main di Ini pake Minion DHR 2 Jadi biasanya Mau Enduro Terus downhill Pake Ban-ban ini Kayak gini Nah Pak Reman Ini pake Ini kalau gak salah SLX dia Masih pake Kelasnya Kelas SLX Ice-tech Teman-teman Beran 180 200 Ini Beran 200 Terus ini pake Shimano Yang Depan Ya Oke Kita coba Ke Belakang Ini aloy Teman-teman Ini aloy Dia Aloy Butet ya Suaranya Oke Kita Naik Sini Saddle-nya Menggunakan WTB Fold Ini upgrade-an Atau gantian Kalau bawaannya itu Menggunakan Syncros Dropper seatpost Dropper seatpostnya Dari Syncros juga Brand Syncros Nah Kabel-kabel Masuk ke dalam Teman-teman Masuk-masuk ke dalam Semuanya Clean Typicalnya Dia Terus Ini ada Kalau Oh iya Berarti ini bisa Pake Dua bidon ya Teman-teman Sini atau sini Kalau mau pake Dua bidon ya Harus pake Yang side Model Side pull Seperti ini Kalau pake yang Top pull Bakalan susah nih Seperti itu Ini alloy Oke Nah Rear shocknya Itu ada di dalam sini Teman-teman Rear shocknya ada di dalam sini Dalam frame Sistemnya Oke Atau di bawah Kayaknya sih di bawah Antara di bawah sini Kayaknya Atau di sini Antara sini sih Pokoknya di dalam frame Kalau untuk rear shocknya Ada dua dia Oke Kemudian Ini Cranknya Dari GX Ini udah upgrade-an Kalau bawaannya itu NX Dia Pedal menggunakan Shimano Ya Oke Dia Frame protektornya Ini Scott ya Frame protektornya Dari plastik Bener-bener plastik Ya Plastik Bukan karet yang seperti ini Nah Oke Ini bagian frame belakang Ini tempel-tempelan Tau fungsinya apa Ini Ini Chance T protektor Ya Karet Ini mantep banget nih Karetnya Terus ini plastik juga Teman-teman Ini plastik Ya Plastik Rantainya Dari seram Udah mulai korosi Berarti yang punya Nggak pernah ngerawat Teman-teman Ya Jarang ngerawat Ini yang punya Oke Terus Kita ke ban Bannya Maxis Belakang Minion DR2 Biasanya itu Kalau Anak-anak Itu beda Antara Belakang Depan sama belakang Beda Teman-teman Kalau ini Kenapa kok sama ya Ini Nggak tau Ikut aliran mana Ini teman-teman Ya Antara aliran Enduro Enggak Katanya sih Aliran trail Seperti itu Oke Maxis Ini udah upgrade-an ya Minion DR2 Terus Rim belakang Nah Rim belakang Rim belakang Loh Ini pakai Adaptor Tambahan lagi Ini Luar biasa Ini karena upgrade ya Rimnya ya Rimnya upgrade Kebesar banget Ini teman-teman Kuatir Takut Nggak bisa ngerim Makanya Degedein lagi Ini ukuran 200 200 Berapa ini 203 Teman-teman 203 Dia Gede banget Ya Segede Cakram Bit Oke Ini adaptor Adaptornya ada 2 Jadi yang pertama Ini adaptor dari sepedanya Terus Ini adaptor yang terpisah Dan ini ada adaptor tambahan lagi Ini menggunakan Tektro Orion Empat piston Depan juga empat piston Tapi pakai Shimano Untuk handle breaknya Itu menggunakan Shimano teman-teman Jadi Ini udah Campur baur Campur baur Untuk Patah Kok bisa Patah itu loh Gimana ini guys Ada Suara-suara Patah Ini udah di Branding sama Magura Stiker Tok Ini Nggak tau Sebenernya dia bukan Branding Magura Teman-teman Ini E Evin Nama saya ini teman-teman E Evin Karena dia Memang Apa namanya Salah satu subscriber saya Dan juga Apa namanya Ngefans sama saya Makanya dipasang Evin Teman-teman Oke Terus Belakang Ini hubnya Udah gantian Dia pakai Specialized Enduro Ya Oke Dia sudah Superbus Yang pasti ini Sudah superbus Bus biasa Masih bus ini Belum superbus Teman-teman Maaf salah Depan Superbus Misalnya Bus juga ya Oke Belum superbus Oke Terus Nah ini Sepeda ini Sebelum jadi Seperti ini Itu Beli baru Itu di angka Kemarin Dapatnya di angka 25 ya 28 juta Teman-teman 28 juta Ini size S M S S M Salah maaf ya Lampunya tetap nyala Sengaja tak nyalain Karena Biar kelihatan Sposor Ya enggak Sposor juga Karena Lampu pinjem Biar Nyala aja Seperti itu Ini ya Ini Genre nya Sepeda XC Trail Masuknya XC Trail Ya XC Trail Dan mau dirombak Jadi Enduro Mengikuti Apa kata hati Ownernya Teman-teman Ini Sayangnya Tinggal upgrade Well set aja Kurang upgrade Apa lagi ya Sayang Fork nya Masih pakai Rocksok judi biasa Ini Nanti kayaknya Mau diganti Lirik Lirik tetangga NX NX Udah Mau nyobain Saya bisa ini Nyobain guys Aku Jarang Aku mau nyobain dong Cari Videographer Cobain dong Mau enggak Kalau Jadi Guys Ini Setpass Dropper Kalau Enggak Dipakai Ini dipendekin dulu Karena saya Orangnya pendek Nah Pencetnya disini Pencetnya sini Oke Diturunin dulu Nah Oke Seperti itu Oke Guys Lupa Coba Kesini Ini yang punya Kurang Eku guys Enggak ada Pentilnya ini guys Copot Copot Kita cobain guys Insyaallah Mas hati-hati Ada motor Enak guys Buat Jujuan gini guys Gak berani Nyobain guys Sepeda baru Masih asuransi soalnya Khawatir mau dijual lagi Soalnya guys Sekredit Masih kredit Nyobainnya gini-gini aja Dari kelihatan pernah pakai Jadi belum lunas Sepedanya jadi Gak berani Sompret emang Oke Kira-kira seperti ini guys Gimana menurut kalian Ya Sepedanya siap Di lego Ya Kalau cocok 30 juta Ya Dapat untung 2 juta Gak apa-apa Nanti beli lagi Tukuman Reganwish normal Ini kalau harga normalnya itu 40 68 Hampir 50 juta guys Itu Seperti itu dia Oke Kira-kira seperti itu ya Teman-teman Mantap Ownernya udah mau jadi youtuber juga guys Coba Oke Jangan lupa main ke Ini UI Ini lagi Habis hujan Jadi Agak bece Males yang mau main Lupa Gravel Kira-kira seperti ini ya Oke lah Yuk guys Assalamualaikum Selamat menikmati